Oke, selamat siang, ya jadinya akhirnya baru nyampe rumah, habis ini ya, apa namanya sampai rumah malah mati listrik, yaitu pakai tethering, ya sedikit kurang stabil mungkin koneksinya ya, oke, itu ya, nanti inilah, habis ini ya, saya aktifin biar bisa lihat nilai UTS ya, nilai UTS, biar bisa cek ya, nanti nilai terbaik yang dipakai ya, untuk nilai akhir ya, oke, saya lihat kemarin bagus-bagus ya, semua ada di slide kok jawabannya ya, oke, itu ya, ada pertanyaan kira-kira tentang UTS Oke, jadi, apa namanya pas KUTS, kita masuk ke topik yang lebih komplikasi dan lebih teknis ya, lebih teknis mengarah ke cloud computing, ya, cloud computing mulai dari Hadoop dan sebagainya, ya, sampai hingga Pyspark yang tersedia di hampir semua platform cloud computing, ya, mulai dari Amazon Web Service, ya, Microsoft Azure, IBM, dan sebagainya, ya, gitu, ya, Jadinya, ini dengan kalian ikuti tutorial disini, ya, tutorial disini, nanti, apa namanya, bisa ini ya, bisa kalian coba install, sehingga, apa namanya, kalian ada pengalaman menggunakan Hadoop, gitu ya, Hadoop disana, ya, oke, data contohnya, ya, nanti tugas kelompok rencananya tentang Hadoop, ya, saya, maunya tugas kelompok kali ini saya paksakan supaya semua nyoba Hadoop, gitu ya, nyoba Hadoop, ya, sana, ya, ya, oke, itu barangkali, ya, karena, apa namanya, ini ya, lagi mati listrik, ya, jadi Hadoop ini yang dipakai oleh Google, ya, dipakai oleh Google, MapReduce-nya, gitu ya, diciptakan, di, apa namanya, didanai penelitiannya oleh Yahoo, ya, ya, dipakai oleh Google, gitu ya, sana, ya, karena lebih, ya, ya, jadi, pendana terbesarnya masih Yahoo, ya, sana, Hadoop, ya, jadi, itu ini untuk memproses data yang sangat banyak secara berkala, gitu ya, disana, ya, dan menggunakan Hadoop ini tidak ada batasan hardware, ya, tidak ada batasan hardware, ya, Tadi-nya, hampir bisa jalan di mana saja, ya, di, apa namanya, di Raspberry Pi yang RAM-nya cuma 1 giga, gitu juga bisa jalan, ya, gitu, Raspberry Pi Zero yang RAM-nya 512 belum saya nyoba, ya, 15 megabyte, ya, gitu, ya, gitu, ya, gitu, ya, pasti dia bisa menyesuaikan dengan spek komputer, dan bisa kita setting maksimalnya berapa persen dari CPU, sehingga Hadoop ini, sesuai saya penjelasan di sini, itu memungkinkan, ini, ya, memungkinkan, apa namanya, suatu proses itu bisa selesai, gitu, ya, ini, ya, mungkin di luar nalar kalian, gitu, kan, ya, kalau sebelum pernah nyoba Hadoop, gitu, ya, jadinya ada pekerjaan yang di RAM 8 gigabyte, 16 gigabyte, atau 32 gigabyte pun, kalau tidak dijalankan secara, apa namanya, terdistribusi atau secara paralel, dia akan, apa namanya, bikin deadlock atau freeze, gitu, ya, suatu operating system. Nah, tapi kalau Hadoop ini memungkinkan itu tidak terjadi, gitu, ya, di proses dikit demi dikit melihat ini, ya, melihat kapasitas CPU dan lain-lain, sehingga pekerjaan pasti selesai, begitu, ya, disana, ya, bisa kalian ini. Nah, bisa kalian rasakan ketika jalani Hadoop itu, apa namanya, CPU usagenya menyesuaikan, ya, kalau misalnya kalian lagi buka banyak Chrome dan lain-lain, dia akan sangat lambat Hadoopnya otomatis, seperti itu, ya. Jadi sangat cocok untuk diletakkan di server, ya, ketika banyak akses, dia tetap, ini, bisa menghandle, seperti itu, ya, itu dia, ya. Ini tujuannya bukan OLTP, tapi OLAP, ya, OLAP, sama, ya, seperti NoSQL, gitu, ya. Oke, itu ada pertanyaan barangkali lewat chat aja, ya, lewat chat aja, ya, karena, apa namanya, earphone-nya saya ketinggalan di Prodi, ketinggalan di Prodi, dan, apa namanya, ini, ya, speaker laptopnya saya agak masalah, ya. Jadinya lewat chat, ya, kalau ada pertanyaan, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya, jika ada pertanyaan, nanti bisa lewat WA dan lain-lain, ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Sekian, terima kasih, ya. Terima kasih, udah mau nunggu sampai jam segini, ya. Harusnya mulai jam 10.10. Oke, terima kasih, ya.